Pemilu 2019 di Indonesia ini adalah the biggest one day election and the most complex election in the world. Halo teman-teman, balik lagi dengan Aboiko. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Vlognya masih tentang pemilu 2019, walau kalau bikin video kayak gini penontonnya gak terlalu banyak, tapi gak apa-apa walaupun cuma satu orang yang termotivasi dari video ini, misi aku udah tercapai. Aku akan share ke teman-teman informasi penting sebelum memilih, selama memilih, dan sesudah memilih nanti. Oke, kita mulai dengan sebelum memilih di TPS. Yang pertama, pastikan teman-teman terdaftar, karena ada 190 juta lebih DPT di dalam negeri dan 2 juta DPT di luar negeri yang akan ikutan pemilu 2019. Cara ngeceknya gampang banget teman-teman. Ada 2 hal. Pertama, teman-teman bisa kunjungi situs KPU, ataupun juga pintarmemilih.id. Yang juga lebih cepat teman-teman bisa download aplikasinya KPU Republik Indonesia. Ada 809.500 TPS di dalam negeri dan 783 TPS di luar negeri. Pastikan teman-teman tahu di TPS mana teman-teman terdaftar. Karena kalau gak bisa nyasar, kalau nyasar gak boleh milih. Kita akan milih 5. Yang pertama, pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Yang kedua, akan milih calon DPR RI. Kita akan milih juga DPD RI atau senatornya Indonesia. Yang keempat, kita akan milih calon DPRD Provinsi. Dan terakhir, kita akan milih calon DPRD Kabupaten Kota. Khusus untuk Jakarta, gak ada yang Kabupaten Kota. Jadi di Jakarta hanya 4 saja. Dan teman-teman harus tahu jumlahnya banyak banget. Beneran, jumlahnya banyak banget. Totalnya ada lebih dari 300.000 caleg yang nyalon di pemilu 2019 ini. Gila, banyak banget itu. Itu berapa kalinya GBK itu ya. Padahal kursi yang tersedia di pemilu kali ini hanya 20.000an. Makanya jangan heran kampanye berkebaran di mana-mana. Tapi kita harus tetap yakin. Cari tahu dulu informasi siapa calon-calon terbaik kita sebelum kita milih. Oleh karena itu, teman-teman silahkan kunjungi Pintamemili.id untuk cari tahu, cari lebih dalam informasi tentang calon-calon kita. Dan hati-hati teman-teman, jangan sampai ketipu sama janji manis para calon-calon yang banyak tadi. Jangan ikutan nyebarin hoax. Hati-hati kena tipu money politics. Tolak politik sara. Dan pastikan teman-teman membagikan informasi yang positif dan betul-betul sesuai kebenarannya selama masa pemilu 2019. Oke, sekarang bagian yang kedua. Apa yang harus teman-teman ketahui selama memilih di TPS, tempat pemutaan suara? Pemutaan suara hanya dilakukan selama satu hari. Bagi teman-teman yang tinggal di Indonesia, yaitu tanggal 17 April 2019, hari Rabu. Mulai dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Pastikan teman-teman membawa formulir C6 dan IKTPU atau tanda identitas diri lainnya ketika teman-teman menuju ke TPS. Begitu nyampe nih ya, teman-teman bisa daftar dulu. Tanda tangan, bukti bahwa teman-teman sudah hadir, kasih formulir C6-nya, duduk dan tunggu dipanggil. Waktu teman-teman dipanggil namanya, teman-teman akan dikasih 5 surat suara. Contohnya kayak gini nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah sekel surat suara yang dikasih KPU buat aku sosialisasikan ke teman-teman. Pertama adalah surat suara untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Warnanya abu-abu. Tapi spesimennya bukan abu-abu nih ya. Tapi nanti teman-teman akan terima yang warnanya abu-abu. Untuknya kayak gini. Surat suara yang kedua adalah surat suara untuk DPR RI. Warnanya kuning. Kuning. Yang ketiga adalah surat suara untuk DPD. Ini DPD RI. Yang keempat adalah surat suara untuk DPRD Provinsi. Yang kelima adalah surat suara untuk DPRD Kabupaten Kota. Ini yang teman-teman yang tinggal di Jakarta itu nggak bakal dapet yang ini. Tapi di luar Jakarta akan dapet yang ini. Gede juga. Cek kembali. Wow. Tanya. Kalau kita nggak tahu kita memilih siapa calonnya. Kita pasti waktu terima surat suara itu akan bingung. Kalau nanti teman-teman sudah terima surat suaranya. Pastikan dulu teman-teman cek surat suaranya semuanya. Dan lihat bahwa surat suaranya ini sah. Tidak rusak ataupun tidak diisi sebelumnya. Di dalam kotak bilik suara sudah tersedia paku dan bantal. Jadi teman-teman nanti tinggal taruh surat suaranya. Lalu teman-teman gunakan paku untuk mencoblosnya. Nah ini contohnya untuk yang pemilihan presiden dan wakil presiden. Teman-teman silahkan pilih mau di mana aja. Selama itu di dalam kotak. Bisa nomornya. Bisa wajahnya. Bisa namanya. Selama itu masih di dalam kotak. Kalau untuk yang DPD RI. Sama sih teman-teman. Coblos hanya satu kali di dalam kotak. Bisa nomornya. Bisa namanya. Bisa wajahnya. Untuk surat suara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota juga sama teman-teman. Cuma ini panjang banget. Dan tidak ada foto wajah calon tersebut. Jadi hanya partainya. Mulai dari 1 sampai 20. Lambangnya. Lambang partainya. Dan juga nomor. Nomor urut si calon. Dari 1 sampai 10. Teman-teman juga cukup coblos satu kali. Bisa di nomor urutnya. Bisa di lambang partainya. Nama partainya. Ataupun juga di nomor urut calonnya. Pastikan kalau teman-teman milih calonnya. Coblosannya itu hanya di dalam kotak yang calon tadi. Karena kalau teman-teman nyoblosnya di antara nomor calon. Atau nama calon. Maka teman-teman suaranya akan dianggap beralih ke suara si partai tadi. Sesudah teman-teman nyoblos. Jangan lupa lipat lagi. Sesuai dengan lipatannya. Silahkan masukkan ke 5 surat suara ini. Berdasarkan kotak suara yang sudah disediakan. Dan disesuaikan warnanya. Sebagai tanda bahwa kita sudah milih. Proses terakhir adalah mencucukkan jari kita. Ke botol tinta yang sudah disediakan. Sudah deh. Selesai proses pemilihan di TPS. Sekarang informasi ketiga. Sesudah memilih kita ngapain. Biasanya nih waktu pemilu. Ada banyak promo bagi yang bisa nunjukin jari yang sudah nyoblos. Ada tindanya. Manfaatin deh itu teman-teman promo-promo itu. Sayang kan. Biasanya sih promonya keren-keren. Sesudah jam 1 siang pemungutan suara selesai. Maka teman-teman bisa balik ke TPS. Untuk lihat proses penghitungan suaranya. Dan yang pastinya sesuai dengan undang-undang. Kita tunggu aja deh hasil pemilu secara resmi yang diumumkan oleh KPU. Jadi jangan percaya tuh. Kalau misalnya selama proses penghitungan suara. Sudah ada yang klaim ini menang. Itu menang. Jangan percaya. Percaya aja. Sampai hasil KPU memutuskan secara sah. Siapa pun. Dan ingat. Siapapun nanti yang menang. Itu adalah yang terbaik untuk Indonesia. Oke teman-teman. Itu dia informasi dari Aboiko. Aboiko seputar pemilu 2019. Semoga informasi ini bermanfaat. Cuma kalau selama ini kita bilang kita empat sama fitnah, unfollow, perdebatan, saling klaim. Merasa paling benar yang bertebaran di sosial media kita. Tapi giliran kita dikasih kesempatan untuk milih. Sesuai dengan hati nurani dan juga untuk perkembangan bangsa kita. Kita gak mengundangkannya. Maka sia-sia teman-teman. Selamat mencoblos. Karena pemilih yang berdaulat. Maka negara akan kuat. Terima kasih telah menonton.